membahas tentang perawatan burung sogon pasti yang pertama ingin burung agar cepat bunyi dan jinak tentunya nah, untuk burung sogon bahan ombyokan pasti susah untuk dijinakkan dan bahkan sogon yang dari anakan atau lolohan sekalipun ada juga yang susah untuk jinak karena memang pola perawatan kita yang salah untuk menjinakkan burung sogon sebenarnya tidaklah susah tapi untuk para kicau pemula yang baru belajar memelihara burung sogon sering terjadi kasus gagal menjinakkan burung sogon bahan atau biasa disebut gagal jinak walau sudah banyak cara dilakukan untuk proses penjinakan sebetulnya tidak ada trik khusus dalam menjinakkan burung sogon yang gira sekalipun agar burung sogon cepat jinak untuk proses penjinakan kuncinya cuma satu yaitu harus konsisten dalam merawat burung sogon baik dalam pemberian pakan maupun rawatan sehari-hari untuk burung sogon yang kiras atau susah jinak kita hanya perlu membuat burung sogon yang kita rawat betah dan nyaman di dalam sangkar dan juga di lingkungan sekitar manusia burung sogon harus sering kita ajak interaksi atau kita pegang bisa kita mainin sesering mungkin kita harus membuat burung sogon yang kita rawat tahu bahwa kita tidak bermaksud menyakiti oleh karena itu sebaiknya kita harus sering pegang lus ataupun ajak main burung sogon dengan tangan secara rutin dan jangan sekali-kali kita menaruh kita taruh sangkar burung sogon bahan di tempat yang sepi sebaiknya kita taruh sangkar burung sogon di tempat yang ramai yang sering dilewati oleh banyak orang agar burung sogon bisa cepat beradaptasi pemberian pakan juga harus kita kasih dari tangan secara langsung cara ini akan cepat membuat burung sogon beradaptasi dan tidak takut dengan kita yang merawatnya dan yang paling penting kita harus konsisten dalam melakukan perawatan dan proses penjinakan bisa kita lakukan setiap hari burung sogon yang kiras pun akan dengan cepat jinak dan tentunya tidak akan gelabakan di dalam sangkar teman-teman bisa mencoba cara tersebut untuk proses penjinakan burung sogon semoga sedikit tips dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton